Kalau dalam zaman Rasul uang itu emas, underlayingnya adalah emas Nah disebut dengan gold money Siapa yang pegang selembar ini bisa beli barang danyasa 50 ribu Kertas berharga Oke kertas Jadi underlayingnya the guarantee of government Itu underlayingnya Oke disebut dengan government money Gold money, government money Nah sekarang ketika masuk ke dalam kripto disebut dengan trader money Ini dianggap uang diantara trader Ini dianggap uang diantara komunitas Kita kan belum menganggapnya uang Ketika masuk ke pasar uang ini sekarang kita masuk ke era uang digital Atau cryptocurrency Jadi ada dua sih Ada yang disebut dengan crypto asset Ada cryptocurrency Jadi kalau crypto asset itu adalah yang lebih besarnya Seperti kalau disebut dengan bitcoin Atau anterium Atau dogecoin Itu namanya cryptocurrency Tetapi kalau disebutnya NFT TKO Itu namanya crypto asset Cryptocurrency itu adalah aset digital Yang didesain untuk bisa diperdagangkan Melalui satu teknologi kriptografi blockchain Oke yang sifatnya terdesentralisasi Untuk melakukan satu perdagangan Atau mining atau perpindahan dari satu pihak kepada pihak lain Sedemikian rupa para pelakunya anonim Dan tidak ada undang-undang yang mengatur Dan tidak ada negara yang tanggung jawab Jadi sifat-sifatnya itu dia desentralisasi Kemudian orang yang melakukan tradingnya Tidak diketahui siapa dia Oke tapi hanya Berupa password Oke berupa key price namanya Kemudian lawannya juga Tidak diketahui dia bertransaksi dengan siapa Definance juga ada yang ada fisiknya Ada yang anda underlyingnya Masuk underlying itu ada sesuatu yang mendasarinya Kalau dalam zaman Rasul Uang itu emas Under underlyingnya adalah emas Nah disebut dengan gold money Atau ada uang yang di backup oleh emas Beratus-ratus tahun dunia menerapkan uang yang di backup emas Misalnya dahulu satu choice on sama dengan 35 USD Lalu Indonesia juga pernah di backup sama emas Sampai ada namanya perjanjian Britain Wood Tahun 71-72 Nah Presiden Gerald Nixon melepaskan Backup emas dari dolar Amerika Akhirnya floating dia Di backupnya oleh apa? Janji bank sentral Kepada rakyatnya Siapa yang pegang selembar ini Bisa beli barang dan jasa 100 ribu Siapa yang pegang selembar ini Bisa beli barang dan jasa 50 ribu Kertas berharga Oke kertas Jadi underlyingnya The guarantee of government Itu underlyingnya Oke disebut dengan government money Gold money Government money Nah sekarang Ketika masuk ke dalam kripto Disebut dengan trader money Wow Lebih rumit lagi Apa ini maksud dengan trader money? Ini dianggap uang Di antara trader Ini dianggap uang Di antara komunitas Kita kan belum menganggapnya uang Nah mereka bermain dalam satu network Namanya blockchain Oke istilahnya semacam satu Jaringan internet Yang tersambung satu sama lain Antara para trader dengan trader yang lain Oke Nah memang Kalau dari sisi sudut blockchainnya itu sendiri Itu satu yang bagus Blockchainnya ya Oke Nah blockchain ini bisa dipakai apa saja Bisa dipakai wakaf Bisa dipakai zakat Bisa dipakai sodakoh Bisa dipakai Macem-macem Karena dia media Nah oke Yang bermasalahnya ini Kita mau masukin apa di dalamnya? Oke Digunakan untuk Oke Oke Nah Si kripto ini Adalah Satu Mata uang digital Gak ada fisiknya Itu dia Gak ada fisiknya Karena dia ini merupakan Serangkaian Algoritma Kriptografi Yang dimasukin ke situ Nah kemudian Dianggap bernilai Oleh komunitas itu Nah kemudian Karena dia dianggap bernilai Orang membeli Oke Kemudian Setelah orang membeli Dia menunggu Harganya naik Ketika harga naik Dia jual lagi Dapatlah untung Nah karena Pergerakannya Yang sedemikian Rupa dahsyat Bisa naik 2500% Dalam sehari semalam Banyak orang yang tertarik Oke Semakin banyak Orang yang masuk di situ Semakin naik harganya Nah tetapi Karena ini sifatnya trading Ketika sudah naik Orang jual Akhirnya jatuh lagi juga Asal-masalnya ini Dari game online Asalnya dari game online Oke Setelah dari game online Dia melihat Yang kedua Ada unsur Teknologi blockchain Nah makanya Di antaranya Misalnya namanya Sitoshi Nakamoto Dari Jepang Tapi juga disebut Sitoshi Nakamoto Orangnya misterius juga Gak diketahui siapa dia Unanimous Jadi misterius Dia menciptakan bitcoin Kemudian dengan Aturan-aturnya sendiri Dan jumlah unitnya Hanya 21 juta saja Nah per hari ini itu Sudah termaining 19 juta Jadi tinggal 2 juta lagi Nah justru Inilah yang akan Menjadikan satu Tandatanya Dan mungkin Ketidakpastian ke depan Nah sekarang Harganya itu Sudah 60.000 USD Jadi sudah 1 miliar lebih Oke Satu koinnya itu Nanti terbagi beberapa bagian Di bawahnya Partial-partial Nah kemudian Alasan yang lain juga Banyaknya startup-startup Nah jadi startup Kemudian juga adanya Fintech-Fintech Juga mendorong industri Blockchains ini Nah terus ada juga Yang mengatakan bahwa Uang yang tradisional Sekarang ini Tidak cukup Untuk mewadahi Investor-investor Kelas Kakap Oke Jadi mereka Memiliki Apa namanya Memiliki Keinginan Untuk bisa bermain Lebih besar Bikin wadah sendiri Begitu ya Termasuk juga Beberapa kendala Dan kekurangan Dengan Uang rupiah Atau uang dolar Sekarang Karena Uang rupiah Uang dolar Sekarang terutama Mungkin Uang rupiah Terkena inflasi Terkena devaluasi Dan Memang pemerintah Tidak punya BKP apapun Tidak ada Mas apapun Oke Nah itu diantara Sebabnya Pertama itu Gaya hidup Ingin cepat kaya Jadi karena itu Ingin gain cepat Oke Ingin gain cepat Melihat orang Langsung cuan Tanpa melakukan Analisa yang dalam Tapi ikut langsung Oke Itu adalah Motivasi terbesar Tapi kita melihat juga Memang ini dari sisi Likuditas Memiliki Likuditas yang cepat Jadi kita bisa masuk Bisa keluar Dalam hitungan cepat Oke Nah demikian juga Kita bisa bersifat Global Jadi jika Kalau kita mau Transfer ke Amerika Pakai uang rupiah Itu susah Ngejelimet Harus nunggu Kalau hari Sabtu Tidak bisa Transfer Hari Minggu Tidak bisa Tetapi gini 24 7 Kita bisa ngirim Kapan saja Oke Jadi dari sisi gain Dari sisi liquidity Dari sisi network Nah Yang bahaya Ada dua yang bahaya Bahaya juga Ketika orang punya duit Banyak Itu bisa Nyimpen disitu Tanpa ketahuan pajak Jadi Ini adalah Salah satu Tempat penyembunian Pajak terbesar Nah Yang lebih bahaya lagi Itu bahaya Yang nomor Lima ini Menghancurkan Jadi nomor satu Gain Nomor dua Liquidity Nomor tiga Global network Nomor empat Tax avoidance Nomor lima Money laundering Jadi kalau Seandainya Kita menyuap Seseorang Kalau ditransferkan Ketahuan Dikasih duitnya TKP Tangkap tangan Tapi jika Kalau dikasih Kripto Cuma dikasih Rumus doang Jadi kalau Ada pejabat Yang mau disuap Itu gak perlu Pakai duit Dikasih Kripto aja Oke Nyampe itu Ada Apa namanya Gratifikasi Dana komando Segala macem Itu bisa Sampai disitu Oke Nah jadi Inilah yang Dilihat oleh Para ulama Plus minusnya Oke Jadi kita Tidak bisa Melihat ini Dari sisi Cuannya saja Dari sisi Kemudahannya saja Karena kita kan Berbicara tentang Negara Berbicara tentang Masyarakat Berbicara tentang Perlindungan Konsumen Jadi ini harus Masuk semua Yang merekomendasikan Kripto sekalipun Itu mengatakan Anda Harus mengambil Dari uang dingin Dan Berapapun Yang Anda Masukkan Gak dalam Kripto Siap untuk Hilang semuanya Jadi kenapa Karena transaksi ini Gak boleh salah Kalau salah Memasukkan kode Zoom Dan transaksi ini Tidak bisa di Refund Dan kalau Seandainya terjadi Misalnya Key price nya Rumusnya itu Hilang Sudah hilang Kalau misalnya Di screenshot Sudah transaksi Dapat kode Di screenshot Oke Kompetenya Kompetenya Heng Hilang juga Kalau kompetenya Dicuri Milik dia Oke Nah jadi Begitu banyak Hal-hal yang lainnya Nah Belum lagi Nanti Ada yang disebut Dengan Traders Atau exchangers Sorry Exchangers itu Karena kita harus Melihat ini Pak Agung Proses Bagaimana proses Transaksinya Nah baru kita Bisa Bisa Melihat Ini makhluk Seperti apa Jadi Pak Agung Punya Satu juta lah Oke Satu juta Maka Pak Agung Tidak bisa langsung Membeli bitcoin Nggak bisa Nggak bisa langsung Membeli antorium Nggak bisa langsung Membeli binance Tetapi Binance Tapi harus Masuk ke Exchanger namanya Exchanger ini Ada banyak sekali Di situ Di Indonesia Yang sudah diakui Bapak Pepti Badan Pengawas Perdagangan Komoditas Sudah 13 Di dunia Jumlahnya ratusan Oke Jadi masuk Ke platformnya Exchanger Nah nanti Di situ Login lah Biasa Nanti akan Melihat Misalnya BTC IDRT BTC itu Artinya bitcoin Harus dibayar Dengan Indonesian rupiah Atau BNB USDT Kita Dengan USD Kita Masuk Situ Sejuta Itu Atau Seribu Dollar Masuk Disitu Nah setelah Itu Nanti akan Dimasukin Kedalam Wallet Kita Nah wallet Itulah Yang berisi Uang digital Kita Mendapatkan Key price Key price Oke Harus disimpan Hilang Hilang Kalau keselip Keselip Hilang Oke Nah makanya Nanti ketika Kita Dari Crypto Mau balik Ke rupiah Juga sama Masuk ke Exchanger Juga Masuk lagi Disini Nah kita Tetap Bayar Ke Exchanger Kita harus Bayar Transaction Itu Kurang lebih Seperti itu Nah ini Proses ini Dalam hitungan Menit Dan bisa Dikirim Ke siapapun Dimanapun Kapanpun Siapapun Dimanapun Kapanpun Nah itulah Kenapa Ini menjadi Satu Transaksi Yang sangat Amat besar Di bumi Indonesia Sekarang Di Republik Indonesia Per hari ini Jumlah Trader Crypto 9 juta Orang Jumlah Investor Di pasar modal Hanya mungkin 6 juta Pada baru kemarin Umurnya kan Jadi ini 9 juta Ini 5 juta Oke Nah Sementara Jumlah Investasinya Mungkin di Di pasar modal Baru sekitar 400 hingga 500 triliun Nah disini Sudah Hampir 700 triliun Nah Nanti akan ada Bahaya yang cukup Besar Yaitu ketika Ini sudah sekarang 700 triliun Mungkin saya Perkirakan Akhir tahun ini Bisa mungkin 1.000 triliun Atau 1.500 Atau bahkan 2.000 Nah kalau 2.000 triliun Sama dengan APBN Oke Nah ini Banyak teman-teman Di pemerintahan Yang belum Ngeh gitu loh Kenapa belum Ngeh Kalau jumlah Crypto ini Sama dengan APBN Dia Kekuatannya Sama dengan Kekuat APBN Nah yang Lebih bahaya Lagi nanti Kalau Bank Indonesia Akan melakukan Intervensi Moneter Oke Efektifitasnya Akan berkurang Nah di Beberapa negara Itu Ada yang Memperkenankannya Seperti Amerika Kemudian Kanada Australia Demikian juga El Salvador Kemudian juga Uni Eropa Nah Di Uni Eropa Itu ada beberapa Negara Yang setengah Tidak Memperkenankan Mata uang Tapi hanya Komoditas Nah Yang melarang Itu lebih banyak Seperti Saudi Mesir Iran China Apalagi Turki Itu bisa dihukum 10 tahun penjara Kemudian Ada Vietnam Kolumbia Makedonia Dan lain sebagainya Nah Indonesia Itu Mengambil Ketentuan Tidak Mengakuinya Sebagai Uang Tetapi Memperkenankannya Sebagai Komoditas Nah Nanti akan saya sebutkan Bahwa ini ketentuan Yang banci Kenapa banci Karena ketika Dijual komoditas Itu bisa ditransfer Ketika saya Mentransfer Ke Mas Agung Itulah pembayaran saya Mas Agung punya wallet Saya punya wallet Saya kasih Seharga mobil Itu kan membayar mobil Betul Betul Oke Nah ini Menyamarkan Bukan menyamarkan Saya Saya kemarin berpikir Istilahnya apa ini Ya Kebocoran Oke Kecolongan Kecolongan Ya mereka mungkin Tidak berniat Untuk kecolongan Ya jadi sebagai Mata uang Tidak diperkenankan Seperti komoditas Diperkenankan Akhirnya komoditas ini Kan bisa ditransfer Sama dengan Pembayaran Oke Jadi Nah ini ada Satu yang menarik Satu yang menarik Dari El Salvador El Salvador ini kan Di negara Latin Amerika Nah presiden namanya Nayib RBK Nayib Bukeli Si Nayib Bukeli ini Pada Tahun 2021 September Negara pertama Yang Mengakui Bitcoin Sebagai mata uang Nasional dia Oh ini bahaya nih Oke Karena dia ingin Digital Ingini gitu Akhirnya dia Mengambil Keputusan pergi ke Parlemen Minta disahkan Dan DPR dia Oke Nah ternyata Begitu disahkan Beberapa bulan Obligasi dia Hancur lebur Dari 75 cent dolar Turun menjadi 36 Dan turun lagi Nah Kemudian dia Terperangkap Hutang luar negeri Yang sangat besar Bahkan ada Profesor dari John Hopkins University Namanya Steve Hank Steve Hank Ini dulu Penasihat IMF Ketika kita Krisis dahulu Tahun 88 Nah Steve Hank Mengatakan El Salvador Memiliki hutang Yang paling tertekan Di dunia Karena kebodohan Bitcoin Kata si Steve Hank Ini Nah Demikian juga Itu Beberapa negara Ada Ada beberapa Pendapat Pemenang Hadiah Nobel Sama Pendapat Beberapa Gubernur Bank Sentral Dunia Supaya Kita ketika Masuk ke syariah Kita udah Tahu dulu Oke Nah Kata Joseph Stiglis Ini Pemenang Hadiah Nobel 2011 Salah Satu tugas Negara Adalah Menetapkan Mata Uang Bitcoin Sukses Karena Kesepakatan Saja Bitcoin Seharusnya Dilarang Dan Sama Sekali Tidak Memiliki Fungsi Sosial Yang Berguna Bloomberg 2017 Nah Ada Gubernur Bank Sentral Inggris Namanya Andrew Bailey Pada 6 Mei 2021 Dia Mengatakan Gini Mata Uang Kripto Tidak Memiliki Nilai Intrinsik Nilai Pada Dirinya Sendiri Masyarakat Yang Berinvestasi Dalamnya Harus Siap Kehilangan Uangnya Terus Ada Otoritas Moneter Singapur Namanya Rafi Menon Harga Token Kripto Tidak Berlabuh Pada Fundamental Apapun Dan Tunduk Pada Ayunan Spekulasi Yang Tajam Oke Jadi Ini Perkataan Beberapa Gubernur Bank Sentral Sama Pengadilan Nobel Untuk Pertama Kalinya MUI Muhammadiyah NU Sepakat Haram Tapi Sesungguhnya Ketika kita Sampai Kepada Haram Ini Kita Melihat Apa Reasoningnya Oke Apa Reasoningnya Nah Saya Mencatat Itu Ada Sepuluh Alasan Oke Kita Tidak Bisa Bahas Sepuluh Sepuluh Tapi Yang Paling Pentingnya Aja Nah Kalau NU Itu Di Lajnah Bahsul Masail NU Oke Yang dilakukan Pada Tanggal 24 Oktober 2021 Masih Kemarin Jadi Ini Bisa Bermasalah Tentang Legalitas Transaksi Kemudian Juga Adanya Potensi Hal-hal Yang Bersifat Negatif Di Dalamnya Ini Ini Kata Lajnah Bahsul Mas LNU Kalau Majelis Tarji Muhammadiyah Pada Tanggal 18 Januari 2022 Ini Masih Baru Kemarin Kripto Hukumnya Haram Baik Sebagai Alat Investasi Maupun Alat Tukar Jadi Alat Investasi Dan Alat Tukar Jadi Alasannya Satu Uangnya Belum Bisahkan Oleh Negara Yang Kedua Tidak Ada Autoritas Yang Bertanggung Jawab Yang Ketiga Tidak Ada Pelindungan Untuk Konsumen Nah Sementara MUI Itu Menetapkan Pada November 2021 Nah MUI Ini Ada Tiga Diktum Di Bawahnya MUI Ini Ada Tiga Keputusan Nah Jadi Yang Pertama Diktum Yang Pertama Fatwa MUI Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Hukumnya Haram Karena Mengandung Goror Artinya Ketidak Pasian Spekulasi Yang Tinggi Mengandung Doror Artinya Berpotensi Yang Negatif Yang Korupsi Pencucian Uang Dan sebagainya Dan Bertentangan Undang-Undang Nomor Tujuh 2011 Apa Isi 2017 Itu Disitu Dikatakan Bahwa Semua Transaksi Di Republik Indonesia Untuk Pengalihan Aset Dari Satu Pihak Yang Lain Harus Berbasis Rupiah Jadi Ini Gak Boleh 7 2011 Demikian Juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Yang Menegaskan Bahwa Cryptocurrency Tidak Tidak Boleh Menjadi Mata Uang Di Indonesia Itu Diktum Pertama Diktum Kedua Cryptocurrency Sebagai Komodity Atau Aset Digital Tidak Sah Diperjual Belikan Karena Mengenung Goror Doror Dan Kimar Kimar Itu Artinya Judilah Dan Tidak Memenuhi Syarat Silah Artinya Komoditas Secara Syari Yaitu Ada Wujud Fisik Memiliki Nilai Diketahui Jumlahnya Secara Pasti Hak Milik Dan Bisa Diserahkan Ke Pembeli Jadi Yang Diktum Satu Diktum Dua Menolak Tapi Ada Diktum Tiga Cryptocurrency Sebagai Komoditas Yang Memenuhi Syarat Silah Dan Memiliki Underlying Serta Memiliki Manfaat Yang Jelas Hukumnya Sah Untuk Diperjual Belikan Jadi Ada Yang Ketiga Nah Yang Ketiga Inilah Yang Diregulasi Oleh Bap Pti Badan Pengawasan Pedagangan Komoditas Nah Tetapi Saya Tadi Mengatakan Bahwa Bap Pti Sendiri Ketika Merakukan Regulasi Itu Kalah Cepat Dengan Industri Biasa Kan Di mana-mana Industri Langkahnya Cepat Tapi Kalau Seandainya Pemerintah Itu Kan Ada Lambat Oke Nah Pak Usaha Lebih Jeli Nah Inilah Sesungguhnya Yang Harus Kita Antisipasi Kenapa Di Bap Pti Ini Menyisakan Beberapa 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 Masalah Oke Nah Jadi Disitu Diantaranya Misalnya Ditegaskan Di Bap Pti Ini Baru Boleh Diperdagangkan Dengan Tiga Sarat Satu Harus Berbasis Teknologi Ledger Yang Kedua Harus Berbasis Utility Crypto Atau Asset Bank Crypto Yang Ketiga Harus Berbasis Namanya Analytical Hierarchy Processing Ini adalah Bahasa Yang kita Tidak Paham Tapi Saya Mencoba Mereka-reka Ini Menyerahanakan Yang dimaksud Dengan AHP Ini Analytical Hierarchy Process Itu adalah Metode Untuk Memecahkan Satu Situasi Yang Kompleks Tidak Terstruktur Kedalam Beberapa Komponen Yang Susunannya Secara Hierarchy Dengan Memberi Nilai Subjektif Tentang Pentingnya Setiap Variable Secara Relatif Dan Menempatkan Variable Mana Yang Memiliki Prioritas Yang Tinggi Jadi Kelihatannya Intinya Karena Ini Banyak Karena Crypto Ini Jumlahnya Rebuan Bukan Hanya Bitcoin Bitcoin Hanya Satu Anterium Hanya Dua Doge Coin Hanya Tiga Dan Itu Jumlahnya Rebuan Oke Kadang-kadang Juga Yang Kita Nggak Kenal Juga Nah Di Antara Yang Banyak Ini Dicoba Dibuat Hierarkinya Oleh Bapak Mana-mana Yang Bisa Nah Kemudian Mungkin Ada yang Dimasukkan Ledger Ledger Itu Semacam Buku-buku Gitu Kemudian Juga Ada Sudah Masuk Ke Tahapan Screening Gitu Nah Tapi Ini Juga Masih Menyisakan Pertanyaan Apa Yang Dimasuk Dengan Underlying Karena Memang Sejatinya Dia Digital Sejatinya Dia Tidak Buja Basis Emas Sejatinya Dia Tidak Punya Basis Oke Setika Saya Coba Itu Ada Beberapa Penjelasan Katanya Seperti Bitcoin Yang Dimasuk Dengan Underlying Itu Adalah Biaya Proses Penerbitannya Tapi Itu Tidak Bisa Diserahkan Ke Orang Lain Oke Nah Itulah Mungkin Yang Apa Namanya Yang Menjadikan Regulasinya Di Beberapa Negara Itu Tidak Diperkenankan Oke Nah Dengan Ini Semua Dengan Ini Semua Saya Secara Sederhana Sebagai Seorang Muslim Kita Harus Kembali Kepada Agama Kita Oke Dan Biasanya Dan Selalu Yang digariskan Oleh Allah Dan Rasul Itu Yang Terbaik Oke Kita Harus Profit Yes Tapi Kita Tidak Boleh Berkeinginan Berkeinginan Mendapatkan Profit Dengan Dengan Gambling Karena Dia Fluktuasi Nilainya Sangat Luar Biasa Tinggi Kemudian Kalau Salah Kejeblos Habis Jatuh Jatuh Tajir Tajir Oke Nah Dan Banyak Seperti Mark Cobain Ada Hilang Triliunan Dan Yang Sangat Berbahaya Itu Misalnya Ada Beberapa Exchanger Yang Tadi Bapak Transfer Itu Itu kan Dalam Satu detik Yang Transfer Ratusan Orang Bahkan Ratusan Ribu Orang Jadi Dalam Hitungan Satu Jam Dalam Hitungan Beberapa Jam Yang Terkumpul Triliunan Nah Ini Kejadian Di Inggris Exchanger Ngumpulin Des Kemudian Yang Mengatakan Website Saya Di Hack Hilanglah 2,5 Milyar Dollar Nah Itu Kejadian Jadi Si Exchanger Ini Kita Kan Transfer Dia Mau Beli Bitcoin Mau Beli Antorium Masuk Dulu Ke Exchanger Ketika Masuk Ini Kan Dari Seluruh Dunia Masuk Glek Dalam Beberapa Saat Dia Mengatakan Saya Di Hack Bisa Di Akal Akali Mas Salam Oke Nah Jadi Memang Ada Beberapa Nilai Strategis Yang Dari Sisi Teknologi Bagus Kita Harus Mengakui Bahwa Blockchain Teknologi Bagus Bagaimana Dia Likuditas Juga Bagus Bagaimana Bisa Menjebar Antara Negara Juga Bagus Tetapi Kita Juga Tidak Bisa Menutup Bahwa Dia Ini Dari Sisi Spekulationnya Tinggi Dari Sisi Keamanannya Juga Sangat Rendah Dan Kalau Kita Punya Uang Segitu Gitunya Itu Bisa Berbahaya Nasihat 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 Nasehat Lillah Kalau Punya Uang Masukkan Di Properti Kalau Punya Uang Masukkan Di Emas Kalau Besok Terjadi Perang Dunia Ketiga Aman Kalau Besok Gempa Bumi Masih Aman Kalau Besok Republik Indonesia Nggak bisa Bayar Hutang Rupiahnya Terdevaluasi Kita Aman Oke Nah Jadi Yang Paling Bagus Kita Diversifikasi Jadi Ada Usaha Sektoril Ada Mebeler Ada Kuliner Ada Fashion Jalankan Itu Kemudian Ada Uang Lebih Masukkan Di Tanah Kan Tanah Itu Nggak Pernah Turun Nilainya Oke Demikian Juga Emas Masya Allah Naik Terus Mudah Mudahan Kedepan Kita Lagi Berpikir Bagaimana Menggabungkan Antara Blockchain Dengan Emas Oke Nah Ini Mungkin Jadi Memang Ini Ada Underlying Tapi Ada Teknologi Mudah Mudahan Ini Satu Satu Bisa Menjadi Satu Kenyataan